Terima kasih Bapak dalam Tuhan Yesus yang siap menerima firman Allah sama-sama katakan Amen, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Please sit down, welcome home GBA Plita Nice meet you again, please join with our social media Silahkan bergabung dengan social media gereja Dengan social media Bapak Gembala Yang senantiasa banyak memberkati dengan firman Allah Hari ini kita mau mencari dahulu kerajaan Allah Jangan pikirkan apa masalah kita yang akan terjadi Nggak usah mereka-reka Apa yang akan kita alami tahun 2023 ini Bahkan jangan terlalu dengar Masukkan-masukkan negatif Yang berkata tahun yang susah, tahun yang krisis, tahun gelap Jangan, dengarkan ajalah kata Tuhan Bahwa bersama Tuhan engkau bisa melewati hari demi hari Hiduplah hari demi hari Dan hiduplah dalam penyertaan Tuhan Saudara, mari kita belajar Matius 6 ayat 25 sampai kepada ayat yang ke-34 Saya baca ayat 25 Bapak Ibu baca ayat yang ke-26 Cari dahulu kerajaan Allah Itu tema kita pada hari ini Karena itu aku berkata kepadamu Janganlah khawatir akan hidupmu Akan apa yang hendak kamu makan atau minum Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu Akan apa yang hendak kamu pakai Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian Doa 6 Pandanglah burung-burung di langit Yang tidak menabur dan tidak menuai Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya Dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang Yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal Namun aku berkata kepadamu Salomo dalam segala kemegahannya pun Tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu Jadi jika demikian Alaman dan dani rumput di ladang yang hari ini ada Dan besok dibuang ke dalam api Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu Hai orang yang kurang percaya Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu Bahwa kamu memerlukan semuanya itu Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah Dan kebenarannya maka semuanya itu akan tambahkan kepadamu Sama-sama Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari Cukuplah untuk sehari Dalam perikup ini tiga kali ada kata Jangan khawatir Bilang sebelahnya Jangan khawatir Bilang kepada dirimu Aku pun tidak khawatir Ayat 25 dikatakan Karena itu aku berkata kepadamu Janganlah khawatir Ini adalah perkataan Yesus Jangan khawatir Ayat 31 pun Tuhan berkata Janganlah khawatir Karena khawatir itu tidak menambah Sahasta jalan hidupmu Saudaraku dikatakan Khawatir itu tidak menambah sahasta jalan hidupmu Saudara Artinya tidak menambah 45 cm Sahasta itu 45 cm Tidak menambah maju 45 cm Satu meter kan segini ya 45 cm palingan segini Tidak menambah Tidak ada gunanya Tidak menambah Sahasta jalan hidupmu Saudara Pada ayat 34 dikatakan Janganlah kamu khawatir Hari besok Karena hari besok punya kesusahan sendiri Jadi masalah besok Masalah besok Masalah hari ini Masalah hari ini Maksud Tuhan hiduplah hari demi hari Saudara juga jangan menambahi masalah Yang belum terjadi Jangan terlalu dikhawatirkan Ini kan belum terjadi Ada krisis atau gelap Tidak ada Maksudnya baik-baik saja Bagus-bagus saja Jangan dikhawatirkan Yang belum terjadi Jangan dikhawatirkan Itu yang disebut overthinking Berpikir berlebih-lebihan Dan jangan juga membawa masalahmu Tahun 2022 Udahlah 2022 tinggalkanlah semua sakit hatimu itu Tinggalkanlah semua beban hatimu Kekecewaanmu Iri hatimu Segala sakit hatimu Udahlah Karena tahun ini pun akan ada masalahmu Tenagamu yang sekarang saja Tidak cukup menghadapi yang sekarang Masa tambahin lagi dengan yang lalu Kan kita tidak bijak seperti itu Tuhan makanya bilang Jangan khawatir Tapi tema yang diambil disini Bukan jangan khawatir Tapi bagaimana jangan khawatir Yang pertama Yang pertama kita akan belajar Bagaimana kita jangan khawatir Mencari kerajaan alat Lebih dahulu Itulah tema kita yang diambil Mengimani jaminan sorgawi Mengimani jaminan sorgawi Saudara di dalam Alkitab ini ada Tujuh ribu janji Allah Berapa ribu? Tujuh ribu janji Allah Jadi kita ini fokusnya kepada janji Allah Jangan fokus kepada masalah Jangan fokus kepada persoalan Apalagi mereka-rekam masalah yang belum datang Masalah yang belum terjadi Gak perlu kita terlalu Hidup aja sehari demi sehari Saudara boleh punya rencana ke depan Tetapi jangan terlalu memikirkan yang ke depan Kalau saudara terlalu memikirkan ke depan Pasti khawatir Kalau saudara memikirkan yang masa lalu Pasti saudara akan depresi Akan lebih cemas Ya saudara Gak ada gunanya Akan lebih gak ada gunanya Memikirkan yang lalu Yang pikirkan yang sekarang Waktu itu kan tiga Waktu masa lalu Yang lalu udah berlalu Jangan lagi dibawa-bawa Kehebatanmu yang lalu Jangan dibawa-bawa Kegagalanmu yang lalu Jangan dibawa-bawa Yang lalu ini hanya bisa dapat pelajaran Petik hikmat Untuk hidup sekarang Hidup sekarang ini bagaimana lebih baik? Belajar dari masa lalu Makanya mobil itu ada spion kecil Sekali-sekali liat ke belakang Tapi ada kaca besar Kaca besar itu liat lebih ke depan Mana ada orang medan keparapat Liat lewat spion terus Kalau liat-liat spion terus Aku yakin masuk dan otoba Mungkin belum masuk dan otoba Dia sudah tabrakan Enggak usah Sekali-sekali boleh Ambil pelajaran Fokus kepada kaca yang lebar Di depan kita Bawa bombil Fokus ke depan Dan fokuslah dengan yang kau setirkan sekarang Kalau lagi di bengkel Ya di bengkel lah Fokuslah Kalau udah masuk ke tebing tinggi Ya fokus tebing tinggi Fokus dulu Jangan dulu pikirkan Kayak mana ya Di Di dolok sanggul Jauh kali kau pikirkan Di dolok sanggul Mobilmu kan sedang di tebing Ya pergi kan tebing aja dulu Jalani aja Bawa aja mobilmu dengan hati-hati Dari tebing Terus sampai ke sepematang siantar Pelan-pelan Jangan terlalu Kayak mana ke depan Jangan terlalu memikirkan yang lalu Tidak usah Fokus yang sekarang Supaya ke depan lebih baik Jadi ambil hikmat dari yang lalu Supaya lebih baik Yang sekarang Untuk ke depan Jauh lebih baik Hiduplah sehari Demi sehari Dan fokus kita adalah Mengimani Jaminan Jaminan Sorgawi Fokus kepada Janji Allah Fokus kepada Janji Allah 7000 janji Allah Ini yang perlu Saya imani Ini yang perlu Saya pegang Saudara Banyak orang Hidup Fokus dengan Fakta Banyak orang Berpikir Fakta hidupnya Terus menerus Fakta hidup kita Kadang-kadang Berbeda dengan Janji Allah Pernahkah kita Mengimani Janji Allah Katanya Yohanes 10 Ayat 10 Aku datang Untuk memberikan kau hidup Hidup berkelimpahan Kelimpahan hidupnya Allah Kelimpahan hidupnya Suka cita Mungkin saudara berasa Oh kenapa ya Aku Katanya hidup berkelimpahan Buktinya Utang dimana-mana Berbunga-bunga Dimana-mana Kita berbunga-bunga Orang kan berbunga mawar Kan kita bunga duri-duri Berduri-duri Bunga kita Nah saudara Saya mau kata Saya mengajak sama saudara Hidup dengan Firman Allah Hidup dengan janji Allah Janji Allah Aku berkecukupan Bahkan berkelimpahan Supaya aku jadi berkat Bagi orang lain Tuhan tidak memberikan Engkau berkekurangan Ingat Ingat Bapak Ibu Kalau ada di ruangan ini Yang berkekurangan Tuhan gak memberikan Engkau berkekurangan Tapi berkekurangan Tidak dosa Karena saya bukan Teologi kemakmuran Miskin tidak dosa Tapi Tuhan gak memberikan Kemiskinan Tuhan ahli Menukangi orang Miskin jadi kaya Tuhan ahli Menukangi orang Yang berkekurangan Jadi berkelimpahan Tapi itu bukan Tujuan hidup kita Jadi Bapak Ibu Saya mengajak kita Pada hari ini Untuk kita lebih Berfokus kepada Janji Allah Janji Allah Oleh karena itu Jangan hidup dengan Fakta Jangan hidup dengan Realita hidupmu Saya juga pernah Terlarut dengan fakta Wah aku ini sakit Jangan-jangan jadi mati Jangan-jangan begini Jangan-jangan begini Tapi saya ingat Oleh bilur-bilur Yesus Kita disembuhkan Ya saya 53 Oleh bilur-bilurnya Aku sehat Jadi saya hidup Dengan janji Allah Saya ucapkan terus Bilur-bilurnya Aku sembuh Saya juga pernah Agak khawatir Melihat fakta Ketika anak saya Masih dikuasai game Pada masa-masa SMA Saya masih kesulitan Menatanya bersama dengan ibu Tapi saya terus Memperkatakan Anakku kepala Anakku hamba Tuhan Anakku melayan Tuhan Anakku jadi berkat Sekarang dia memimpin Pelayanan disana Bersama dengan Hani Kakaknya Karena saya terus Mengimani Karena disana-sini Banyak orang Anak-anak yang broken home Anak-anak yang hancur Anak-anak yang narkoba Free sex Fakta Kita lihat sekarang ini Banyak anak yang melawan Orang tua Saya Kalau melihat fakta Kita bisa ditarik ke dalam Dan kita bisa jadi lemah Tapi kalau saudara Hidup dengan janji Allah Lihat Kalau si Petrus Melihat gelombang air itu Kan tenggelam dia Tapi ketika dia melihat Yesus Dia berjalan dengan Kuasa Tuhan Yesus Kalau saudara melihat Fakta hidup Pasti tenggelam Tapi coba mari kita keluar Dari fakta itu Dengan cara apa Hidup dengan firman Allah Hidup dengan janji Allah Makanya kata-katamu itu Gak boleh mengatakan keadaan Kata-katamu itu Harus mengatakan Apa yang kita harapkan Sering sekali kita Kata-kata kita Menceritakan situasi kita Lihatlah ini bu Di keuangan kami berat Mertuaku begini Keadaan suamiku begini Anak-anakku begini Semuanya masalah Aku pun sakit Pokoknya gak ada yang senang lah Hidupku bu Ancur kali Ini bukan orang beriman Saudara Keadaanmu Gak usah Bilang pun Tuhan gak tahu Bahkan ayat 32 Dikatakan Tuhan tahu kebutuhanmu Tuhan tahu Kebutuhan kita Maka dia bilang Aku tahu kebutuhanmu Gak usah khawatir Hidup aja dengan janjiku Maka saudara Tuhan tahu kok Apa yang sedang Saudara cemaskan Saudara pikirkan Tuhan tahu Bapak yang tahu Maka dia memberikan Jaminan kepada kita Jaminan sorgawi Itulah hidup Jaminan Allah Hidup di dalam Tuhan Saudara yang saya kasihi Saya memberikan Perumpamaan Kan ini kan bicara Masalah jangan khawatir Makanan Minuman dan pakaian Betul? Iya Tapi kalau aku yakin Aku lihat dari depan ini Gak ada lagi masalah Makanan yang dikhawatirkan Karena beberapa orang Korban-korban makanan Betul gak saudara? Kan kalau orang kan Khawatir makanan Kan begini Makan apa ya besok? Betul gak? Saudara saking melimpahnya Makanan Makan dimana Kita habis ini? Berarti kan banyak pilihan Dalam pikiranmu Betul gak saudara? Kalau orang yang khawatirkan Bukan makan dimana Apapun dimakan Kekir-kira begitu Tapi kalau orang yang Sudah lagi banyak uangnya Di pulang gereja Kita makan dimana? Di cahaya Di ayam penyet Di sana BPK Rika Ada banyak pilihan disini Mana yang lebih kuat Memanggilmu Sesuai dengan Takaran dompetmu Betul saudara? Saudara pasti Tapi kalau orang yang Gak ada uangnya lagi kan Makan apa? Makan apa? Saudara Saudara juga Kalian-kalian membeli pakaian Jangan-jangan Saudara bukan lagi Gak ada pakaian Ingat ya 1 Timotius 6 ayat 8 Asal ada makanan Dan pakaian Cukuplah Jadi ukuran cukup sama Tuhan Tiga pakaianmu Sudah hebat Sudah melimpah itu Tiga pakaianmu Sudah melimpah Aku tebak-tebak ya Beberapa diantaramu Hangirnya udah penuh Lemarimu udah mulai agak miring Kalau dia menjerit Kasih sebagian Kasih sebagian Udah sempit kali Kok pakaian masuk Cahap Kasih Kasih Kepada orang yang membutuhkan Sesuai dengan ukurannya Kasih yang terbaik ya Jangan kasih yang Sudah mau Lapuk Sudah mau koyak Saudara Jadi Khawatir disini Bicara masalah Orang mengkhawatirkan Makanan Dan minuman Tuhan bilang Jangan khawatir Hidupmu lebih penting Kata Tuhan Hidupmu lebih penting Hidupmu aja Aku beri Masa Aku gak merawatmu Makanan Gak merawatmu Dengan pakaian Lihat burung di udara Burung pipit itu murah Seribu satu Udah beli satu Bonus satu Buy one Get one Burung yang begitu murah aja Aku pelihara Lihat bunga bakung Bunga rumput Coba lihat Besok hari ini ada Besok layu Ini aja aku pelihara Masa kau anakku Gak aku pelihara Engkau lebih daripada Segalanya Engkau gambarku Engkau rupaku Manusia itu adalah Gambar dan rupa Allah Betapa Allah Begitu memelihara kita Hidupmu sangat berharga Di mata Tuhan Saudara Jangan engkau khawatir Dengan makanan Dan pakaian Tapi saya percaya Beberapa diantara saudara Bukan khawatir Masalah makanan Dan pakaian Beberapa anak gadis Khawatir Siapa ya jodohku Tahun ini Kayaknya tahun lalu Belum datang-datang juga Si lamhot itu Padahal aku sudah berdoa Tiga tahun sama dia Makin kedoakan Makin yang lain Didekati dia Tuhan Tolonglah Tuhan Supaya dia berlabuh Di pelabuhan ini Usahaku Udah kulakukan Ingat Ingat Jangan terlalu Kau berusaha Dengan caramu Makin kau kasih Pakaian gerak Pakaian-pakaian Makanan sama dia Makin lari dia Doa sama Tuhan Silam hot Tuhan Kuasa Tuhan Lebih hebat Daripada makanan Amin sodara Ya udah banyak Laki-laki yang cerita Sama saya Saya dikasihnya Terus makanan Pak Makanan Pakaian Ulang tahunku Masih Baru tang Masih bulannya Langsung dia bilang Prakado Prakado loh Karena si Laki-laki yang bilang Kan belum ulang tahun Ini kan sudah bulannya Bulan Januari Prakado Ada loh Pas tanggalnya nanti 21 Dikasih kado Pas nanti 31 Pas kakado Nah sodara bayangkan Banyak laki-laki Curhat sama saya Mereka bilang Bukan jatuh sama dia Jatuh sama orang Yang mendoakan Kuasa doa Lebih hebat Daripada kado Amin Sodara Kewatirmu Bukan lagi makanan Bukan pakaian Kewatirmu itu Sudah berbicara Hal yang lain Ada khawatir Masalah Apakah kami bisa Membangun rumah Andalkan Tuhan Andalkan Tuhan Bagi Tuhan Gak ada mustahil Bagi Tuhan Gak ada mustahil Bagianmu lakukan Dengan segenap hatimu Apa yang di tanganmu Kerjakan segenap hatimu Itu maksud Tuhan Bukan berarti Jangan khawatir Engkau pasif Saya gak percaya Ada anak Tuhan Peminta-minta Maaf Gak ada anak Tuhan Peminjam-minjam Peminta-minta Peminjam-minjam Please Evaluasi dirimu Baik-baik Kalau Tuhan Kita andalkan Dan yang kedua Pengkobah 9 Apa yang di tanganmu Kerjakan segenap hati Hanya orang malas Tidak makan Kata Alkitab Pemalas tidak makan Saya yakin Kalau Bapak Ibu Takut akan Tuhan Mengandalkan Tuhan Takut buat dosa Hidup sungguh-sungguh Mengandalkan Tuhan Dan bekerja Dengan Sekuat tenaga Kalau S3 23 Pekerjaanku Memuliakan Tuhan Saya percaya Tuhan Pasti memberikan Engkau Minimal cukup Bahkan berkelimpahan 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 Bukan berarti 5 miliar deposito Bukan rumah 3 Bukan Berkelimpahan Artinya Cukup bagimu Bisa memberi Kepada orang lain Amin Oleh karena Saya mengajak Masaudara Imanilah Mengimani janji Allah Terima Hidup dengan janji Allah Katakan Saya hidup dengan janji Allah Bilang sebenarnya Bukan dengan fakta Jadi mengalahkan fakta apa Janji Allah Amin Ya saya juga pernah khawatir Khawatir gimana nanti Pernikahan kami ini Bagaimana anak-anakku Bagaimana kesehatanku Bagaimana keuangan kami Bagaimana gereja ini Banyak Iblis yang menaburkan kekhawatiran Tapi ketika datang kepada Tuhan Ketakutan akan hilang Ingat Jadi Kekhawatiran dengan iman itu Bisa Berbanding Terbalik Ketika engkau Beriman sungguh-sungguh Khawatirmu turun Ketika imanmu turun Khawatirmu naik Sekarang saudara mana Lebih banyak sekarang Khawatirmu atau imanmu Kalau imanmu naik Lihat Musa Musa Ketika dia angkat tangan Musuhnya kalah Dilembah Ketika tangannya turun Israel kalah Lihat Harum dan Hurtus Menopang tangannya Ketika tangan Musa naik Maka Israel menang Ketika tangan Musa turun Kalah Sekali lagi Ketika imanmu naik Fokus kepada kerajaan Allah Fokus kepada kebenaran Fokus kepada janji Allah Fokus kepada perkara-perkara sorga Bukan uang ya Semakin engkau fokus kepada uang Makin khawatir Tapi fokus kepada Tuhan Fokus kepada kerajaan Allah Khawatirmu turun Tapi semakin kita Fokus kepada uang Khawatir kita makin naik Oleh karena itu Berbanding terbalik Saudara saya punya Ternak Peliharaan Hewan Namanya Miko Borugul Tom Borunya kami tambahkan Aja lah ya Jadi siap Budan kami sekarang Nah si Miko ini Kami beli Ya Lebih kurang beberapa juta Dibeli Kemudian Kalau ketika kami beli si Miko ini Masih kecil Masih tiga bulan Dia Begitu Menyenangkan Terus dia bertumbuh Gak pernah dia Ketika kami beli Ke rumah kami Langsung berpikir Makannya kami dibuat si Gul Tom ini Makan Makannya aku di rumah Enggak Dia Dia fine-fine aja Enggak mikir Kenapa Aku sudah beli dia Kami sudah beli dia Tunai Oh cicil ya Cicil juga Nah saudara Pokoknya sudah dibelilah Dan dia enggak khawatir Makan apa besok Kami yang khawatir Kalau kami pergi kemarin Kemalang Seminggu Lebaran Kami yang khawatir Sehatnya dia kami tinggalkan Lebih khawatir Kami yang mikirkan dia Dia enggak mikirkan kami Amannya Si Gul Tom ini Pergi jalan-jalan Pergi ke Gunung Gromo Aduh Tuhan Masuk Jangan sampai masuk ke jurang lah Si Gul Tom ini Karena kulit berat badannya Sudah mulai agak overweight Atau dia manggil papi Amannya papi kini Mami kini amannya Enggak kan dia enggak khawatir Maksud saya begini Tuhan Menjadikanmu Serupa segambar dengan dia Dirimu dan diriku Ditebus dengan darahnya Mahal kan Mahal Enggak mungkinlah Enggak dijaganya Itu loh maksud saya Enggak mungkinlah Enggak dipeliharanya hidupmu Apalagi masalah makan Apalagi masalah pakaian Tapi maaf Kalau engkau malas Tuhan enggak berkati Amin Tapi kalau saudara kerja Sungguh-sungguh Pasti diberkati Tuhan Apa yang di tanganmu Dengan segenap hatimu Kalau engkau sebagai jualan Jualan Mie Pangshit Atau Goreng Mie goreng Sungguh-sungguh berdoa Dengan segenap hati Tuhan Ininya usahaku Ahli Skillmu Pertajam Sungguh-sungguh Kerjakan Bangun pagi lebih cepat Bangun pagi lebih cepat Langsung doa Langsung baca Alkitab Langsung prepare Persiapan jualanmu Sungguh-sungguh Berdoa Aku yakin Diberkati Tuhan Aku yakin Enggak hanya cukup Berkelimpahan Supaya engkau jadi berkat Bagi saudara-saudaramu Bagi familimu Apa yang di tanganmu saat ini Saya gak tau semua pekerjaan saudara Saudara jadi karyawan Sungguh-sungguh jadi karyawan Jangan mengeluh Jangan menyalahkan Dua sifat ini buang dari diri kita Mengeluh dan menyalahkan Orang yang mengeluh Adalah orang yang tidak percaya Tuhan menolong dia Orang yang bersyukur Adalah orang yang percaya Tuhan sanggup mengembalikan keadaan dia Tuhan sanggup menolong dia Dan jangan pernah menyalahkan diri Menyalahkan orang lain Tentang dirimu Sifat mengeluh dan menyalahkan Buang dari diri kita Kalau kita menyalahkan Kita tidak akan pernah dibela Tuhan Selalu berkata Tuhan Bersama engkau Aku cakap menanggung segala perkara Pelipi 4 ayat 13 Segala perkara Dapatku tanggung Di dalam dia yang memberi kekuatan Tuhan Yesus penolong dan sahabat Tetap percaya Tuhan setia Sekali lagi segala perkara Segala perkara Segala perkara Dapatku tanggung Di dalam dia yang memberi kekuatan Tuhan Yesus penolong dan sahabat Tetap percaya Tuhan setia Yang kedua adalah Memprioritaskan Tuhan Matius 6 ayat 33 dikatakan Tetapi cari dahulu kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Ingat Ditambahkan kepadamu itu bonus Berkat-berkat itu bonus Sumbernya Allah Sumbernya Tuhan Cari sumbernya Jangan cari berkatnya Jangan cari bonusnya Benar-benar cari Allah Saya berdoa tahun 2023 Semua jemaat gereja ini Atau simpatisan yang datang Setiap pagi yang kau berdoa Minimal 15 menit berdoa Doa pribadi Setelah doa pribadi 15 menit Bila perlu setengah jam Satu jam Berikut Bukan Tuhan berkata Tidak sanggup kau kau berjaga-jaga Satu jam saja Berdoa Berjaga-jaga Berdoa itu hubungan Napas kita dengan Tuhan Satu persekutuan yang indah dengan Tuhan Kalau saya sekarang berdoa Saya belajar mendengar suara Tuhan Berdoa itu dua arah Saya berdoa Tuhan dengar Dia bicara Saya dengar Yang saya dengar itu adalah Suara hatiku Yang Tuhan taruh Tentang firman Allah Apakah suara Allah? Firman Allah Jadi dia bicara Melalui firman Allah di hatiku Ayat-ayat yang pernah aku baca Tuhan ingatkan Saya ajak sama saudara Baca Alkitab Setelah berdoa 15 menit Pribadi Boleh pakai Youtube Boleh penyembahan pakai gitar Saudara boleh penyembahan Tampak gitar Nyanyikan lagu-lagu Yang menguatkan iman saudara Menguatkan iman saudara Seperti lagu ini kan Filipi 4 ayat 13 Segala perkara Dapatku tanggung Kalau saudara sering nyanyikan lagu itu Ada penguatan dalam hidup saudara Kemudian berdoa Kemudian baca Alkitab Kemudian saudara baca Alkitab Renungan firman Tuhan Dibagi tiap minggu di gereja ini Melalui grup WA Saudara dibagi baca Saya baca itu Saya baca Saya baca satu pasal Atau satu perikop Saudara harus baca Ingat saudaraku Firman itu adalah makanan rohani Yohanes 6 ayat 63 Bahwa roh lah Yang memberikan kehidupan Daging sama sekali Tidak berguna Firman Allah itu makanan rohani kita Kalau saudara tidak makan firman Rohanimu mati Rohanimu mati Rom 10 ayat 17 Iman timbul dari pendengaran Pendengaran akan firman Allah Jadi kalau saudara mendengarkan firman Allah Saat ini imanmu tumbuh Imanmu tumbuh Walaupun saudara mungkin mendengarkan Agak oyong-oyong Tumbuh juga itu Tuhan kasih pertolongan Amin saudara Ya Agak-agak sedikit Melayang Karena kurang tidur mungkin tadi malam Mendengar firman Allah Membuat imanmu aktif Ibaratnya Handphone Di charger Aktif Baca firman Allah Perkatakan Yosua 1 ayat 8 berkata Jika engkau merenungkan firman Allah Siang dan malam Dan engkau akan berhasil Sehingga engkau bertindak hati-hati Apa yang engkau kerjakan Berhasil Ada garansi Bapak Ibu Yosua 1 ayat 8 Berhasil Masmur 1 ayat 1 sampai 6 Dikatakan Engkau ibarat seperti pohon Yang ditanam di tepi aliran air sungai Berbuah lebat Daunnya tidak pernah layu Jaminan Allah kepada orang Yang mencari Allah Begitu banyak janji Allah Tadi saya katakan 7 ribu janji Allah Imani itu Jangan hidup dengan fakta Hidup dengan iman Hidup dengan janji Allah Oleh karena itu Mulai besok pagi bangun Cari Allah Berdoa Jangan mengeluh Jangan menyalahkan keadaan Jangan meneratapi keadaan Ingat Ratapanmu Berubah jadi tari-tarian Allah sanggup mengubahnya Bagian kita apa? Cari Allah Berdoa Pak aku udah berdoa 5 tahun Tidak terjadi-terjadi Jawaban Tuhan Perhatikan Semakin lama engkau berdoa Biasanya semakin luar biasa Berkat Tuhan Semakin panjang proses Yang belum dijawab Tuhan Biasanya semakin besar Yang Tuhan sediakan kepadamu Oleh karena yang saya katakan Hama saudara Jangan tinggalkan Doa-doa pribadimu Jangan tinggalkan Pembaca kitabmu Saudara Saya lucu Kalau saudara Punya waktu ngomong-ngomong Banyak dengan orang Tapi gak punya waktu Ngomong dengan sumber Sumber itu adalah Tuhan Abba Bapak Bahasa Aram Bahasa Ibraninya Bapak Abba Ya Abba Ya Bapak Artinya Ya Bapak Ya Bapak Artinya sumber Jadi ketika saudara berdoa Sedang berjumpa dengan sumber Berdoa Berjumpa dengan sumber Baca Alkitab Bapak Ibu Baca Alkitab Pesanku Sebagai Bapak Gembala Aku tahu Tidak mudah tahun ini Tapi bersama Allah Engkau sanggup melewatinya Bersama Tuhan Engkau akan kuat Beberapa orang WA saya Pagi ini Pak Baru saya mau khotbah Dia WA Pak saya mau cerai Khawatir dia Makin cerai Tidak ada yang tahu Tapi saya seperti Tidak tahan lagi Aku mau cerai Saya bilang Jangan Tuhan tidak menginginkan Engkau bercerai Jangan Tunggu Habis saya khotbah Nanti saya akan telepon malam Karena Tuhan menginginkan Engkau Di proses Aku udah gak tahan lagi Pak Aku udah gak sanggup lagi Saya bilang Ingatlah pengkot Satu kondisi 10 ayat 13 Tidak ada masalah Yang melebih kekuatan kita Ingat Kalau saudara punya masalah Karena Tuhan tahu engkau mampu Tuhan tahu engkau bisa Mengampuni itu adalah Pekerjaan orang-orang yang kuat Kalau engkau bisa mengampuni Karena engkau kuat Kalau engkau tidak mengampuni Engkau orang lemah Orang yang mengampuni itu orang yang kuat Hanya orang yang kuat Dalam Tuhan bisa mengampuni Saya pun tidak bisa mengampuni Kalau saya tidak kuat dalam Tuhan Siapa sih yang sanggup disakiti mengampuni Siapa sih yang sakit Yang dikecewakan mengampuni Gak ada yang sanggup tapi dalam Tuhan kalau suatu engkau kuat, aku yakin engkau bisa mengampuni musuhmu memberkati musuhmu, Matius 5.44 tanda anak bapak di sorga oleh karena itu jangan tinggalkan sumber berdoa alkitab itu artinya dahulukan Tuhan carilah dahulu kerajaan Allah dahulukan Tuhan, bukan karena lamanya doa, pak 5 menit boleh, boleh baca alkitab satu ayat boleh, boleh satu perikop boleh satu pasal boleh eh, satu alkitab pak satu hari terserah aku gak bisa dimana ada kemauan disitu ada jalan dimana tidak ada kemauan disitu banyak alasan, jadi bagi bapak ibu yang tidak baca alkitab, alasanmu banyak karena kemauanmu tidak ada jelas? jelas kata pendeta itu jelas? udah? jadi kalau aku tanya kenapa gak baca alkitab, jangan bilang oh sibuk kami pak, jaga anak, merawat anak dulu pak, aku sebelum menikah baca alkitab, sesudah menikah jadi begitulah pak terus dulu waktu gak punya anak baca alkitab, udah punya anak oh makin parah pak pernikahan tidak membuat engkau makin jauh dari Tuhan anak tidak membuat engkau tidak melayani Tuhan saya mau katakan kepada saya ajak bapak ibu saudara-saudara yang saya kasih itu sumber hidupmu ingat tidak semua cerita hidupmu kau ceritakan kepada orang lain saya tahu, ada cerita hidupmu yang hanya dirimu dan Tuhan yang tahu di hatimu yang terdalam tidak sebut bisa kau ceritakan kepada pasanganmu tapi hanya Tuhan dialah kekuatanmu datang kepada Tuhan bapak ibu yang saya kasihi ambil waktu berdoa ambil waktu baca alkitab dia yang akan menolong engkau dia mengerti dia mengerti bahasa air matamu dia mengerti penderitaanmu dia mengerti kesusahanmu dia mengerti segala masalahmu setiap saya datang kepada Tuhan pagi hari ada kekuatan, ada semangat ingat satu hari hidupmu ditentukan pagi hari apa yang kau pikirkan sekali lagi satu hari hidup yang kau lalui ditentukan pagi hari itu kalau pagi hari itu kau mengeluh akan sial hidupmu satu hari itu maka pagi hari jangan pernah mengeluh pagi hari jangan pernah mengeluh karena pagi hari apa yang kau ucapkan apa yang kau renungkan itu menentukan satu hari hidupmu ketika bangun pagi, itu sangat penting katakan terima kasih Tuhan, ini pagi yang luar biasa hari yang luar biasa, aku hidup terima kasih Tuhan, aku sehat, terima kasih anak-anak aku hidup, istriku sehat terima kasih, aku percaya ini hari yang berkemenangan, hari yang penuh sukacita berkat Tuhan, Tuhan berikan, janji Tuhan ya dan amin, aku percaya usahaku diberkati pekerjaanku diberkati, grepku diberkati, hidupku berkelimpahan aku percaya kebaikan-kebaikan Tuhan menyertai hidupku makin hari aku makin sehat makin hari pernikahku makin kuat, pernikahanku makin diberkati, anak-anakku makin diberkati masa depanku cerah, masa depanku berlimpah dengan kebaikan Tuhan saudara, ucapkan karena ucapan itu menentukan apa yang akan terjadi dalam hidupmu ada kuasa dalam perkataan jangan ucapkan bangun pagi hari, kau masih hidup aku ya Tuhan, baru bangun pagi cobalah, aku sangka udah mati aku Tuhan izinkan kau hidup karena Tuhan tahu, belum selesai pekerjaan Tuhan sama hidupmu, masih ada yang Tuhan sediakan yang terbaik bagi hidupmu percayalah, dibalik masalahmu yang panjang itu karena ada rencana Tuhan yang besar Abraham 25 tahun menanti Yusuf 13 tahun menanti saya tidak tahu, berapa tahun engkau menanti jawabanku pesanku, jangan menyerah selagi engkau tidak menyerah, ada kekuatan baru yang ketiga, yang ketiga adalah persiapkan dirimu tahun 2023 ini bukan berarti jangan khawatir serah sama Tuhan, engkau diam-diam engkau malas-malas, ingat pemalas tidak diberkati Tuhan kalau ada anak Tuhan peminta-minta makan pun gak bisa curiga saya kemungkinan besar dia pemalas mau beli beras aja gak ada zaman sekarang gak mungkin jaga parkir aja orang udah bisa beli beras grab, gojek udah bisa beli hanya orang malas yang tidak akan makan rajin kalau engkau ahli salon salon tingkatkan dirimu di bidang salon itu terus rasakan ada zaman Tuhan ada talenta yang Tuhan berikan itu menghasilkan uang apalagi Desember semalam merias dengan kasih wah dengan penuh damai sejahtera suka cita gak terlalu mahal ekselen pelayanannya profesional orang pulang-pulang dari situ suka cita akan jadi langganan satu bidang ahli kalau saudara mau diberkati harus ahli satu bidang saya menanamkan sama siswa tidak ada gunanya sarjanamu kalau engkau tidak ahli satu bidang bahkan engkau akan dikalahkan SMK tamat SMP karena dia ahli satu bidang yang membuat orang hidup zaman now dia minimal ahli satu bidang ahli mastro udah banyak sarjana pengangguran betul S2 pengangguran banyak betul tapi orang yang ahli gak pernah pengangguran ahli copet aja gak menganggur betul gak saudara ahli ahli perli atau memperli orang itu pun gak pernah mengangguran ada orang ahlinya menggoda orang aja tapi gak bisa ngasih makan anak orang saya mau katakan kalau engkau ahli satu bidang gak mungkin gak bisa punya rumah di Indonesia ini ahli ya ahli ya bilang sebelahnya ahli satu bidang bilang sebelahnya ahli satu bidang bilang sebelahnya ahli satu bidang tanya sama dia tanya sama dia apa keahlianmu jangan bilang sama dia aku ahli tidur saat kotbah nah jangan 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 menghina dirimu sendiri aku tahu engkau tidur tapi aku mengasihi aku ahli bohong jangan ahli satu bidang pak kayak mana pak kalau ahlinya itu hanya di bidang menjahit wah luar biasa itu ahli menjahit antri itu antri jangan-jangan orang mau menjahit satu tempatmu antri 20 di depan waiting list seminggu kemudian baru bisa mendaptar ahli satu bidang amin jangan malas-malas tata hidupmu dengan baik tata pernikahanmu dengan baik anak-anakmu didik dengan baik kasihi mereka jadilah ayah ibu teladan bagi mereka jadilah ayah ibu teladan mungkin yang lalu telah salah Tuhan mengampuni tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan semua kesalahan masa lalu diampuni Tuhan yang penting bangkit raise up wake up jangan menyalahkan dirimu bangkitlah yang lalu sudah berlalu yang baru Tuhan sediakan yang penting jangan lagi berbondosa dan hiduplah mencari Tuhan terpujilah nama Tuhan maukah engkau mulai hari besok bangun pagi walaupun kita gak pasti ya bangun pagi besok ya halo ada yang sudah pasti besok pagi bangun wah ada karena semalam saya doakan beberapa baru tadi pagi saya telepon udah meninggal pak baru semalam saya doakan memang udah sakit sih usia 80an 84 tapi masih bisa ngomong dia bisa tapi baru dia di telepon keluarganya udah meninggal pak antara hidup dan mati itu tipis selagi engkau masih hidup berdoa lah besok pagi seberapa lamapun engkau masih hidup berdoa lah cari Tuhan dan bekerja dengan baik yang terbaik untuk Tuhan jangan salahkan keadaan bangkit dan aku percaya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus